10 fitur tersembunyi kamera iPhone agar jernih wajib untuk konten kreator seperti YouTuber, TikToker, Silibgram untuk menggunakan atau memperhatikannya. Saya urutkan dari yang terpenting, teman-teman tonton sampai selesai. Yang pertama, tekan sekali volume bagian atas, Anda bisa mengambil foto tanpa memegang layar iPhone Anda. Hal ini seperti kamera mirrorless yang memiliki tombol tersendiri untuk memutu. Fitur rahasia ini mungkin sebagian kalian belum tahu. Padahal sangat membantu banget agar layar kita tetap terlihat bersih, teman-teman. Selain terlihat bersih, juga terlihat lebih simpel. Ya, seperti kita menggunakan kamera profesional gitu ya, teman-teman ya. Lanjut ke fitur yang kedua, fitur QuickTech. Fitur ini bekerja apabila kita ingin mengambil cepat untuk format video. Langkah pertama, kita buka aplikasi kamera. Pada umumnya, ketika kita membuka aplikasi kamera secara day full, maka diarahkan ke foto, bukan ke video. Apabila kita ingin QuickTech mengambil dengan cepat video, maka kita cukup tahan. Setelah ditahan, kita tahan aja gitu kan. Maka dia akan mengambil video, bukan lagi kamera. Tapi untuk resolusi yang QuickTech ini, hanya sebatas 30 fps di 1080, tidak sampai 60 fps. Berbeda ketika kita mengambil di mode video, di sini sudah 60 fps. Bahkan kelebihan fitur QuickTech, ini bisa merekam video plus musik. Jadi, kita merekam video tapi dengan background musik. Umumnya, ketika kita sedang merekam video, maka otomatis musik itu berhenti. Betul, teman-teman? Misalnya kita menyetel musik seperti ini. Tapi ketika kita beralih ke mode video, otomatis berhenti. Berbeda dengan fitur QuickTech. Walaupun kita menyetel musik dan di situ kita menyetel video, maka dia tidak akan berhenti, teman-teman. Oke, kita praktekan. Kita setel lagi dari awal. Habis itu, kita buka kamera. Kita rekam saja. Pakai fitur QuickTech. Kita tekan lama. Jangan dilepas ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Dia sedang mengambil gambar. Tapi video tidak berhenti. Eh, maaf. Musiknya tidak berhenti. Keren banget ya. Berbeda dengan fitur yang bukan ini. Fitur yang bukan QuickTech. Misalnya, kita menggunakan fitur ini. Tuh, otomatis berhenti ya. Otomatis berhenti ketika kita menggunakan fitur video. Bukan QuickTech. Jadi, QuickTech itu berada di format foto. Kemudian kita tekan lama. Ya sudah, sekarang kita lihat hasil yang video tadi ya. Apakah berhasil atau tidak? Boom. Kita setel saja. Ya, teman-teman. Dia sedang mengambil gambar. Tapi video tidak berhenti. Eh, maaf. Musiknya tidak berhenti. Keren banget ya. Berbeda dengan fitur yang bukan ini. Fitur yang bukan QuickTech. Lanjut ke fitur yang ketiga. Yaitu, mengunci fitur QuickTech dengan cara menekan bagian ranah foto kamera. Lalu, tahan dan geser ke kanan. Wah, ini lebih bagus lagi teman-teman. Jadi, kita tidak perlu nahan lagi banyak kayak gini kan. Tapi, kita bisa menguncinya. Tekan, tahan. Kemudian, geser ke kanan. Oke. Kita praktekkan saja ya langsung ya. Kita misalnya, ini merekam ini ya. Mobil ini nih. Kita tekan untuk, apa namanya, ranah kamera. Lalu, kita tahan. Boom. Kita tahan. Kita geser ke kanan. Nah, dia otomatis terkunci. Kita tidak perlu lagi menahannya, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Inilah fitur-fitur iPhone yang tersembunyi, yang jutaan manusia tidak menyadari ya. Padahal fitur ini sangat-sangat bermanfaat banget buat kita, teman-teman. Luar biasa. Fitur yang keempat. Ini lebih canggih daripada fitur-fitur sebelumnya. Ternyata, untuk fitur QuickTech juga kita bisa menggunakan volume bagian atas. Namun, kita tahan dulu. Maaf, volume bagian bawah juga bisa. Kalau atas nanti bisa untuk foto beruntun ya. Kita atur nanti di fitur selanjutnya. Sekarang kita tekan volume bagian bawah. Ini, teman-teman. Ditahan. Jadi, setelah kita klik, kita tahan. Di mode foto, maka fitur QuickTech akan berfungsi. Oke? Misalnya kita menyetel background musik dulu ya. Setelah itu, kita misalnya menyuting ini. Ada obeng. Setelah itu, kita tahan bagian ini. Klik dulu. Kita tahan. Satu, dua, tiga. Tuh, teman-teman. Wah, langsung merekam ya. Wah, keren banget, teman-teman. Dia merekam, tapi dia tidak juga menghentikan musiknya. Aduh, ini musik keren banget. Boom. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Kita matikan dulu. Kita lihat hasilnya, oke? Wah, langsung merekam ya. Wah, keren banget, teman-teman. Dia merekam, tapi dia tidak juga menghentikan musiknya. Aduh, ini musik keren banget. Oke, mantap. Fitur yang kelima. Nah, ini yang saya maksud tadi. Yaitu, tahan mode volume atas. Ini untuk foto beruntun. Tapi sebelumnya, kita setting dulu di pengaturan kamera iPhone dan aktifkan mode kamera beruntun untuk volume menaik. Oke, yang pertama kita pergi ke settingan dulu. Ke quick settingan. Biasanya kamera paling bawah ya, teman-teman. Kita ke kamera. Mana kameranya paling bawah, kelewatan. Ini kameranya. Boom. Habis itu, kita centang aktifkan untuk mode kamera yang beruntun. Nah, ini gunakan volume menaik untuk foto beruntun ya, teman-teman. Kita gunakan. Boom. Kita aktifkan. Ya, setelah itu kita langsung bisa menggunakannya. Kita buka kameranya. Kita ingin memotret stabilo. Misalnya, di sini ada stabilo ya, teman-teman. Kita ingin memotret. Kita tahan volume atas. Maka otomatis akan memotret gambar beruntun. Satu detik. Wow, keren banget. Ini sudah mirip banget kamera mirrorless atau kamera yang apa namanya DSLR ya. Luar biasa. Ini banyak banget guys. Kamera-kamera. Apa namanya? Foto beruntun ya. Bisa kita pilih di sini. Ini kan pilih nih. Banyak banget yang ingin kita gunakan. Mana yang terbaik bisa kita pakai. Itu fitur yang kelima. Tersembunyi kan, teman-teman. Tidak banyak manusia pengguna iPhone di dunia ini yang sadar akan fitur ini. Pokoknya, makanya ini harus tonton sampai habis. Kalau teman-teman juga ingin melihat settingan yang bagus untuk kamera iPhone agar terlihat profesional, teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya yang berjudul 30 settingan untuk kamera iPhone agar terlihat profesional buat pengguna YouTuber, TikToker, Celebgram, dan lain sebagainya ya. Atau linknya ada di atas. Oke. Kita lanjut. Fitur yang ke-6. Kunci pencahayaan atau kunci ISO dengan klik tahan layar sehingga ada peringatan kunci. Jadi kita kunci gini. Tapi ditahan. Kalau ini kan bisa berubah otomatis ini pencahayaannya. Ini yang gambar kotak ini. Kita tahan aja. Boom. Jadi kita klik, kita tahan. Nah, di atas ini ada peringatan kunci AE atau AF. AF itu adalah fokusnya, teman-teman. Jadi fokusnya dikunci dan pencahayaannya juga dikunci. Setelah itu, AF atau AE yang sudah terkunci itu bisa diatur secara manual menurut kondisi pencahayaan yang ada di sekitar kalian. Apabila di sekitar kalian gelap, maka kita tinggal atur aja. Diterangin. Bisa. Apabila di kondisi kalian terang, maka kalau keterangan kan nanti putih ya. Overlight ya. Kita bisa turunin, teman-teman. Nah, ini YouTuber, TikToker ini wajib ngerti ya. Jadi bukan cuma sekali doang nanti di ruangan gelap. Otomatis. Jadi secara manual aja ya. Jangan secara otomatis ya. Kalau otomatis itu kadang nggak ser juga dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Wah, ini terlalu cerah. Ini kurang cerah. Enaknya tuh kita kunci, habis itu kita atur secara manual. Ini banyak juga yang tidak ngerti ya, teman-teman ya. Mantep banget. Fitur yang ketujuh. Untuk iPhone 14 ya. Khusus untuk iPhone 14. Ini karena masih 13. Untuk iPhone 14, itu ada fitur yang namanya Aksi. Ya, dalam bahasa Indonesia-nya. Dengan fitur Aksi, itu lebih stabil meski banyak pergerakan. Di fitur Aksi itu biasanya ada logo orang lari ya, teman-teman ya. Jadi dengan fitur Aksi itu, pergerakan kita lebih optimal. Terutama saat banyak cahaya. Jika cahayanya terlalu gelap, kalian setting ke pengaturan, pergi ke kamera, kemudian di mode video, aktifkan mode Aksi Cahaya Rendah. Tentu saja kalian pakai bahasa Indonesia dulu pengaturannya biar berbahasa Indonesia. Kalau kalian belum tahu cara mengubah bahasanya, silahkan klik link di atas ya, teman-teman. Nah, itu untuk iPhone 14. Sekarang kembali untuk iPhone secara umum, yaitu settingan yang ke-8. Mengatur makro secara manual, itu lebih direkomendasikan, teman-teman. Oke, seperti punya saya ini. Makro saya sudah saya aktifkan secara manual. Karena tidak otomatis ketika dekat, makronya aktif. Saya tidak suka. Sebaiknya kalian atur manual. Nah, ingin makro, kita bebas. Pingin nggak makro, kita bebas gitu ya. Jadi, sesuka-suka kita. Cara mengaturnya gimana? Kita pergi ke setting, ke pengaturan ya. Habis itu kemudian kamera, pengaturan kamera. Setelah ke pengaturan kamera, kita paling bawah. Nih, kontrol makronya, ini kita aktifkan. Jangan kita matikan. Ini fitur tersembunyi yang ke-8. Untuk yang ke-9, yaitu akses guide agar aman dari privasi saat dipegang kameramen. Nah, biar ini aman, kameramen tidak buka fitur yang lainnya, WhatsApp, dan sebagainya. Kita aktifkan akses guide ya. Panduan akses ya bahasa Indonesia yang gimana lah pokoknya ya. Caranya, yang pertama, untuk mengaktifkan akses guide ini, caranya kalian pergi ke pengaturan. Setelah pergi ke pengaturan, teman-teman pilih yang namanya aksesibilitas. Oke, ini yang ada orang di tengah lingkaran ya. Kalau kalian bahasa Inggris mungkin beda namanya ya, aksesibility mungkin ya. Kita aktifkan aja, klik. Setelah itu, kita cari akses terpadu. Oh, ini artinya akses terpadu ya. Jadi, akses guide itu akses terpadu. Nah, ini kan mati teman-teman ya. Kita aktifkan. Boom. Kita aktifkan saja. Boom. Sudah itu, coba kita langsung praktek. Kita buka kamera. Bro, tolong dong bro, syutingin saya nih. Videoin saya, fotoin saya. Oke. Tapi sebelum kasih ke orang-orang, kita aktifkan dulu akses gate-nya. Caranya, kita klik tiga kali untuk tombol power. Klik tiga kali ya. Satu, dua, tiga. Tuh, muncul ya teman-teman. Setelah tiga kali, kita mulai. Boom. Nah, passwordnya hanya kita yang tahu. Kameramen nggak boleh tahu. Misalnya, yang gampang-gampang aja ya. Dua, 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 dua. Nah. Dua, 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 dua. Nah. Udah nih. Ketika akses gate-nya sudah selesai. Teman kalian bebas banget. Mau video, mau foto. Tapi dia nggak bisa kemana-mana, gengs. Dia mau ke aplikasi mana nggak bisa. Tapi dia ngatur kamera, ngatur apa, bisa. Wih, luar biasa iPhone ya. Fitur tersembunyinya banyak banget teman-teman ya. Kita bisa manfaatin bahkan tombol kembali. Untuk tombol back di iPhone ini hilang, teman-teman. Waduh. Luar biasa ini fitur yang ke sembilan ya, teman-teman ya. Oke. Untuk mematikannya, kita klik lagi tiga kali. Satu, dua, tiga. Nah, kita pakai sandi untuk menonaktifkannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah, nonaktif deh. Nggak aktif lagi ya. Kita akhiri. Sudah selesai. Abis itu kita kembali. Ah, bisa lagi teman-teman. Luar biasa. Tepuk tangan untuk iPhone. Waduh. Ini fine by iPhone ya. Bukan-bukan. Saya juga pakai Android. Pakai Samsung semuanya ya. Pakai ya. Fitur yang ke sepuluh, teman-teman ya. Yaitu fitur gaya fotografi. Yang wajib kalian aktifkan. Ini saya rekomendasikan untuk diaktifkan. Misalnya kalian pergi ke pengaturan. Seperti biasa, kita pengetaran kamera. Nah, di sini ada gaya fotografi. Kita aktifkan. Ini untuk mode dingin, dia agak cold. Jadi agak kebiru-biruan. Kalau untuk mode hangat, dia warm. Agak kehangat-hangatan. Jadi nanti agak kemerah-merahan ya untuk kameranya. Gak ada pun untuk cemerlang ya. Dia kayak, ya pokoknya warna yang terang aja guys ya. Tampilannya brilian, alami gitu. Standar ini kayak gini teman-teman. Umumnya, saya default standar. Tapi saya kadang lebih suka untuk atur yang kalau gak hangat, dingin. Kalau gak cemerlang. Ya, mungkin untuk saat ini saya milih hangat ya. Tapi gak apa-apa, dingin. Kita pilih cemerlang. Jadi biar alami. Ya, itu teman-teman. 11 fitur kamera tersembunyi yang wajib kalian tahu. Jutaan pengguna tidak sadar. Bahkan kalian para konten kreator mungkin. Oh, iya, iya, iya. Kalau memang kalian suka dengan informasi saya, silahkan di-subscribe teman-teman ya. Karena channel ini akan membahas informasi langsung ke intinya. Tanpa basa-basis sehingga kuota kalian hemat dan tidak boros. Subscribe ya teman-teman. Bye.